selamat menikmati Pimpinan Anakabang Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmat 2019-2021 yang akan disampaikan oleh sahabat Istanto kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Nasha'udhanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Aladhi ja'alana min ahli sunnati wal jama'an nahdiya Assalatu wasalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abadillah Ashadu an la ilaha illallah Wa la ingga fartum inna adabi la syadid Wa qala'idun wa inna udhu ni'madallah ila tungsuha alayah amma ba'ad Hadratu al-hudhu al-hudhu alim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Katib Surya BCNU Kabupaten Tamanggung Kiai Haji Syakur Yang kita ta'adhimi Kepada Bapak Camat Kecamatan Tamanggung yang saya muliakan Pengurus MWCNU Surya Tanau Tanfi Diyatan Dan juga pengurus Ranting NU Surya Tanau Tanfi Diyatan yang kita hormati Pengurus BAC Fatayat BAC Muslimat Rekan-rekanita Ibnu IPPNU Yang saya banggakan Sahabat-sahabat Ansor Banser BAC Temanggung Yang saya banggakan Pertama-tama Marilah Kita pajatkan Budi dan puji syukur Kedat Allah SWT Atas Segala rahmat dan karunianya He said Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Atas segala rahmat dan karunianya Sehingga Kita diberi kesempatan Bisa berkhidmat Di GP Ansor Dan Nahdlatul ulama Marilah kita Panjatkan salawat dan Salam Kepada jenian kita Nabi aku Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga Kita selalu mendapatkan syafaatnya Selain Itu Marilah kita Panjatkan doa Tawasul Kepada Pendiri-pendiri Nahdlatul ulama Pendiri-pendiri Gerakan pemuda Ansor Kiai-kiai kita Ulama-ulama kita Terakhos Kepada Beliau Hadrul Syekh Gwi Haji Hasim As'ari Yang telah Menggerakkan jiwa kita Menggerakkan Semangat kita Sebahaya Wahab Masbuloh Sebagai penggerak Nata tulul ulama Semoga Kelak Kita di Hari Kiamat Dikumpulkan Berserta beliau Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat-sahabat Peminan Wilayah Pimpinan Cabang Pimpinan Ranting Kader Anggota GP Ansor Banser Di seluruh Kecamatan Temanggung Yang saya hormati GP Ansor Telah membuktikan Sebagai organisasi Yang tidak Lekang oleh zaman Peran dan kibrah GP Ansor Tata dalam Tinta emas Tugas kita Tugas kitalah Sebagai penerus berikut Untuk melanjutkan Perjuangan Demi kejayaan GP Ansor Dan Nahdlatul ulama Dewasa Dewasa ini Tantangan kita Yang kita hadapi Tidak mudah Bahkan Mungkin lebih berat Dibanding Periode-periode Sebelumnya Sensus penduduk Yang dilakukan BPS tahun 2010 Menunjukkan Komposisi Penduduk Yang tinggal di kota Semakin tinggi Yaitu 49,8% Penduduk Indonesia Sudah tinggal Di kota Pada tahun 2010 Prediksi Yang dilakukan BPS Komposisi penduduk Kota Di tahun-tahun Menatang akan Semakin meningkat Tahun 2020 Prediksi Penduduk Yang tinggal di kota Mencapai 56,7% Perubahan Komposisi Penduduk Kota Kedesa Bukan Sekedar Perubahan Geografis Saja Tapi Lebih Juga Merupakan Perubahan Budaya Nilai-nilai Sosial Perilaku Dan Pulapikir Kedua Terkait Generasi Muda Yang disebut Generasi Y Atau Generasi Milerial Yang Populasinya Semakin Meningkat Berdasarkan Proyeksi Piramida Penduduk Indonesia Yang dilakukan BPS Menunjukkan Di tahun 2019 Penduduk Indonesia Paling Banyak Akan Berada Rintang Usia 15 Sampai 39 Tahun Yaitu Sebesar 39,60% Inilah Tantangan Sekelas Peluang Yang kita Hadapi GP Ansor Saat ini GP Ansor Dituntut Mampu Beradaptasi Dengan Perubahan Dan Tren Yang terjadi Di Indonesia Tanpa Kehilangan Jati Jati Diri Sebagai Kadar Gemi Ansor Dan Nahdlatul Ulama Sebagai Kaidah Fikir Al-Muhawad Al-Qadim Salih Wal-Ahdub Bil-Jadid Aslah Mempertahankan Tradisi Lama Yang baik Dan Mengambil Tradisi Baru Yang lebih Baik Di Sisi Lain Organisasi Memiliki Pandangan Bahwa Pancasila Adalah Final NKRI Harga Mati Tanjangan Gemi Ansor Semakin Berat Berbagai Survei Dan Riset Menunjukkan Bahwa Tren Radikalisme Dan Mereka Yang ingin Mengganti Pancasila Di kalangan Remaja Dan Pemuda Indonesia Saat Ini Semakin Menguat Berbagai Tantangan Itu Tidak Boleh Menunjukkan Langkah Kita Tapi Kita Harus Menjadi Menjadi Campur Bagi Kita Semua Segenap Kadar GP Ansor Untuk Mengambil Peran Yang Lebih Baik Dan Bergerak Lebih Jelap Dalam Satu Komando Organisasi Apakah Sudah Siap Untuk Melanjutkan Siap Disinilah Pentingnya Dokumen Kita Dituntut Untuk Memahami PD BRT Anggaran Rumah Tangga Peraturan Organisasi Bersama Sama Kita Pahami Kita Belajar Berorganisasi Bersama Untuk Meningkatkan Bansar Ansor Di BAC Kecamatan Temanggung Demikian Sambutan Dari saya Selaku Ketua BAC Terlantik Kurang Lebihnya Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Akhiran Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BAC Kecamatan BAC 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 Terima kasih.